Intro Menguak bayaran Fuji yang fantastis 30 juta rupiah sekali tampil di acara televisi yang kini heboh jadi pemberitaan Faisal, ayah almarhum Febri Andrian Syah alias Bibi pun angkat bicara Apa kata Faisal terkait kabar tersebut? Benarkah patokan harga 30 juta rupiah untuk anak-anaknya dinilai wajar oleh Faisal? Lalu seperti apa jawaban Faisal atas tudingan Aji mumpung dari netizen? Dan seperti apa reaksi Faisal atas viralnya kabar bahwa nama dan foto almarhum Bibi tidak dicantumkan dalam buku Yasin acara pengajian 40 hari yang digelar keluarga Dodi Sudrajat? Benarkah di buku Yasin 40 hari yang digelar keluarga Faisal lengkap dicantumkan nama dan foto almarhumah Vanessa Angel? Selain itu, yang tak kalah mengejutkan lagi adalah munculnya curahan hati ibunda almarhum Bibi di sosial media terkait arti nama cucunya Gala Sky Andrian Syah yang menurutnya penuh makna bagi almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi. Seperti apa curahan hati ibunda almarhum Bibi tersebut? Benarkah curahan hati tersebut bermaksud menyindir Dodi Sudrajat yang kabarnya mengubah nama Gala di buku Yasin pengajian 40 hari untuk almarhumah Vanessa Angel? Lalu, di tengah panasnya perseteruan dua besan, Faisal dan Dodi, nama Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, tiba-tiba ikut diseret-seret. Ada apa gerangan dengan ayah Rozak? Mengapa ayah Rozak dibanding-bandingkan netizen dengan Dodi Sudrajat, ayah kandung Vanessa Angel? Dan seperti apa pula reaksi masyarakat atas sosok dan karakter kedua ayah tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. heboh pemberitaan soal rencana pemindahan makam almarhumah Vanessa Angel, hingga panasnya perseteruan dua besan. Tak kalah heboh soal pemberitaan adik-adik almarhum Bibi yang kabarnya memetok harga tinggi, 30 juta setiap kali hadir di suatu acara stasiun televisi. Harga tersebut sempat mengejutkan netizen hingga menjadi pembicaraan hangat di sosial media lantaran Fadli atau Fuji, bukan selebriti papan atas. Menanggapi hebohnya pemberitaan soal patokan tarif anak-anaknya, Faisal pun angkat bicara. Menurut Faisal, hal itu tidak ada masalah dan dinilainya wajar lantaran anak-anaknya selalu tampil berdua. Dan anak-anaknya pun dinilai Faisal bukan aji mumpung karena sudah terjun ke panggung hiburan sejak lama. Kalau bagi saya sih biasa saja. Kenapa? Saya pernah dengar di Youtube ya, itu bagi saya tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia berdua. Dia berdua, Fadli juga. Si Putri juga kembet dua. Lalu umpamanya dia minta di dokter. Kenapa? Ya untuk saat sekarang saya rasa bukan aji mumpung sifatnya. Memang si Fadli ini sudah lama, Fadli ini sudah lama, tapi dia sudah banyak. Iklan-iklannya anak saya yang Fadli juga banyak. Si Putri ini juga sudah banyak. Konten-kontennya sudah banyak. Jadi kalau bagi saya sih tidak ada masalah. Jangankan itu. Itu si Bu Anggi dia mobil dikasih. Kemana kurang baik apa juga lagi itu. Mobil berapa? Kalau kita hargai dengan duit berapa ratus juta nilainya itu. Berapa ratus juta. Jadi hal seperti itu tidaklah perlu dibasarkan. Ya memang mulai ini. Mulai kan begitu ya. Tapi memang sudah diarahkan oleh Mas Bibi dulu. Nah dia udah abangnya dulu Mas Bibi sama Panes. Sekarang udah ada jat-jat. Jat-jat diarahkan. Ya lalu lambat tahun rupanya memang kau lari. Ya sekarang mau tidak mau dengan terjadi ini diundang. Jadi kita kan siapa salah ya. Kalau udah diundang sekian kali, nggak datang kan kurang baik juga. Mau belajar? Kita belajar kolek-kolek sama yang lain juga ya. Semarang bisa habis lain. Aku gimana dipuji. Insya Allah gak tau. Karena aku kuliah juga kan sih. Tapi dirimu kan yang terjadi. Tak hanya heboh soal patokan tarif adik-adik almarhum Bibi seperti Fuji dan Fadli. Dikabarkan tidak dicantumkannya nama dan foto almarhum Bibi di buku Yasin acara 40 hari yang digelar keluarga Dodi Sudrajat pun belakangan menjadi viral di sosial media. Faisal, ayah almarhum Bibi yang ditemui awak media kemarin, mengaku tidak mempersoalkan hal tersebut. Karena itu terkait hak keluarga Dodi yang tidak bisa ia ganggu-gugat. Akan tetapi, di buku Yasin acara 40 hari yang digelar keluarga Faisal sudah dicantumkan nama Vanessa dan foto almarhumah Vanessa Angel dengan alasan sudah dianggapnya seperti anak sendiri. Oh, itu saya tadi belum, ini saya juga belum sempat nih, apa namanya, ngeliat, ngeliat itu. Emang tadi sudah ada omongan, tapi saya belum lihat lagi nih. Dan Dodi juga belum pernah, nggak pernah ngomong. Tadi saya udah pengen lihat gitu, tapi lupa saya. Saya belum, jadi nggak bisa komentar ya gitu tuh. Saya belum tahu pasti itu. Itu ya, saya mau ngomong apa, mau ngomong apa. Ya itulah kenyataannya yang saya lihat ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan haknya mereka di sana kan. Ya, tapi bagi saya, dia mengandalkan acara 40 hari itu, bagi saya, sesuatu hal yang baik-baik aja. Karena itu akan mengirimkan doa kepada almarhum kan. Ya, kalau soal foto itu, bagi saya sih nggak begitu enuh banget lah. Nggak ada foto ya, nggak apa-apa lah. Yang penting doa, gitu ya. Yang penting doanya. Mudah-mudahan doanya almarhum dan almarhumah. Mudah-mudahan gitu aja. Bagi saya, sebenarnya almarhum dan almarhumah. Si anak saya, si Pebri, atau dipanggil Bibi, sama Panes. Mereka kan suami istri ya. Tapi perlakuan saya, keduanya, dan saya menganggap mereka itu, yaudah-udah bisa dibilang, seperti anak bagi saya kedua-duanya. Seperti anak. Sejak awal menikah, kalau kamu tanya sama istri saya, saya menganggap bahwa saya tambah anak satu lagi. Tambah anak satu lagi waktu menikah, ya sudah lama. Tambah anak kita satu lagi. Itu anggapan saya. Makanya saya selalu, apa, nggak beda-beda kan mereka. Sejak dari awal, dia pun, dia ada aja dia panggil opa, papa ke saya. Dia panggil papa kan. Saya kaya biasa aja. Saya udah bilang bahwa mereka itu, sejak menikah, saya anggap seperti anak saya kedua-duanya. Jadi saya beranggapan bahwa mereka, anak saya bertambah satu. Itu, itu. Pas menikah dulu itu. Saya bilang sama istri saya, udah lama, nggak apa-apa. Anak kita suka. Dia juga suka anak kita. Ya sudah. Kita tambah anak kita satu. Kan begitu. Jadi saya menganggap, mereka udah seperti, anak saya bagaimana saya memperlakukan anak saya, begitu juga saya memperlakukan dia. Doa yang penting. Doanya penting. Yang penting doanya makbul. Sebab mereka kalau masuk surga satu, masuk surga kedua-duanya itu. Mungkin mereka sih hidup semati. Kemana aja mereka pasti berdua itu. Hangatnya pemberitaan soal adik-adik almarhum Bibi mematok harga fantastis untuk sekali tampil di acara televisi hingga heboh tidak adanya nama dan foto Bibi di buku Yasin keluarga Dodi Sudrajat. Seperti apa pula curahan hati ibunda almarhum Bibi? Benarkah ada kaitannya dengan diubahnya nama sang cucu di buku Yasin 40 hari ala Dodi Sudrajat? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, aku Baga Zainal. Saksikan terus Intense Investigasi yang tayang tiga kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Mengejutkan Klarifikasi Faisal terkait putrinya Fuji menerima bayaran 30 juta rupiah pada saat tampil di sebuah stasiun televisi swasta. Tak kalah mengejutkan pula curahan hati Dewi Zuhriati, ibunda almarhum Bibi melalui media sosial soal makna nama cucunya Galaskai Andriansyah. Dalam statusnya, ibunda almarhum Bibi menulis bahwa nama Galaskai Andriansyah adalah nama yang penuh makna bagi almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi yaitu anak yang kuat, pintar, pemberani, dan penyayang. Makna nama itu menurut ibunda almarhum Bibi terbukti saat ini. Galaskai Andriansyah adalah nama yang sangat penuh arti bagi Vanessa dan Bibi dari mulai kehamilannya. Arti nama anaknya adalah anak yang kuat, pintar, pemberani, dan penyayang. Dan sekarang sudah terbukti impian mereka kalau anaknya adalah anak yang kuat, pintar, berani, dan penyayang. Lantas, benarkah curahan hati ibunda almarhum Bibi tersebut bertujuan menyindir Dodi Sudrajat yang dalam buku Yasir 40 hari almarhumah Vanessa mengubah nama Galaskai Andriansyah menjadi Galaskai Adzan? Ya, ya gimana ya? Itu kan pihak sana, ya tanyanya seharusnya di pihak sana. Ya, bagi saya sih menanggapinya, ya, ya memang begitu, terus mau ngomong apa saya? Harusnya kan ditanyanya di sana. Ya, kamu lihat begitu. Ya, saya kan harus nerimu. Enggak ada, enggak ada. Saya mau ngomong apa saya? Ya, nama cucu saya enggak bakal ganti. Cuman kalau dia bikin begitu, ya saya kan mau ngomong apa? Mungkin salah tulis kali atau salah cetak kali? Kan saya enggak tahu. Kan bagaimana saya mengomentari sekarang. Ya, Galaskai Andriansyah. Itu nama. Tapi kan ditulisnya Galaskai Adzan. Oh, salah cetak itu. Coba kamu tanya sana. Salah cetak, saya yakin mungkin salah cetak. Jadi udah, terus lanjut cetak, ya sudah. Itu pikiran saya. Ya, terus mau ngomong apa saya kalau salah cetak? Mungkin akan diperbaiki. Enggak tahu. Coba aja tanya si Asana. Saya enggak paham. Ya, baik-baik aja keluarga. Karena gini, kita tidak seperti yang mereka katakan, kan. Jadi yang tahu hanya orang-orang terdekat aja, kan. Jadi santai aja. Kita enggak ngambil pusing. Tidak terlalu memikirkan. Karena memang sudah biasa sih. Artinya dulu juga waktu ada kasus Vanessa juga kan seperti ini. Jadi kalau Daddy sama mamahnya, Mamahnya Eca itu sudah biasa. Ya. Dekat sama Gala. Gala kan sering. Kadang dua hari sekali kalau saya enggak ke sini. Dia video call. Kadang saya video call sama mbaknya. Kalau maminya kebetulan lagi pergi, dia enggak diajak. Kita sama opanya jalan pagi ke sini. Lihatin Gala dulu. Terus kita pulang lagi, kan rumah kita dekat dari sini. Ya, hampir setiap minggu. Kalau dia lagi ada di rumah, kita ke sini. Mencuatnya curahan hati ibunda almarhum Bibi di sosial media. Rupanya, lantaran dirinya masih merasa dirundung kesedihan pasca ditinggal selamanya oleh putranya Bibi dan menantunya Vanessa yang sangat ia cintai. Kenangan akan kebaikan Bibi dan Vanessa, serta kasih sayangnya kepada mereka demikian juga sebaliknya, membuat air mata ibunda almarhum Bibi kembali jatuh berderai. Ibunda almarhum Bibi mengaku merasa kangen atas perlakuan anak dan menantunya selama hidup yang selain perhatian sebisa mereka, juga sayang dan cinta kepada mereka selaku orang tua. Ya, dia sangat humoris. Sangat humoris. Dia kalau, dia banyak makanan, terus kirim ke rumah. Dia beli kipiting gitu kan. Si Bibi-nya cadangin. Mama mau makanan orang kaya, enggak. Bibi anterin kesitu ya, ma. Terus dianterin gitu. Kata bapaknya, jangan sering-sering. Nanti kolesterol kamu, mama kamu, mama kamu tinggi. Enggak apa-apa lah, pahanya nangin papa sama mama. Kata-nya. Nah saya itu, mama itu saya itu. Tunggu boleh banget. Bagi saya, panesah itu sangat baik. Sangat baik dia. Dia sangat sayang sama saya. Dan saya juga sangat sayang banget sama dia. Kalau saya kesini atau dia ke rumah, dia pengen pelukan sama saya tuh. Dia ucap-ucap, parahnya demen banget dia. Kalau menurut saya sih gitu kan. Kalau dia itu, kalau dia kesini, maksud itu, pengen tiduran. Kalau makan, kalau dia lagi makan, pengen disuapin. Manja dia sama saya. Tapi saya mau aja manjain dia kan, ya butuh saya kan. Curahan hati mengejutkan dari ibunda almarhum Bibi di sosial media di tengah berkobarnya nyala api perseteruan antara dua besan. Benarkah nama Abdul Rozak, ayah kandung Ayu Tingting, terseret dalam masalah Dodi Sudrajat? Pemirsa Intense Investigasi? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya dulu jalani, saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Hebohnya curahan hati ibunda almarhum Bibi di sosial media di tengah panasnya bara api perseteruan dua besan. Tiba-tiba, nama ayah Anda Ayu Tingting bernama Abdul Rozak ikut disebut-sebut. Nama ayah Rozak ikut diseret netizen dalam kasus perseteruan Dodi Sudrajat versus Faisal, lantaran ia dinilai tipe ayah yang mati-matian membela putrinya dari bulian haters. Sempat dicap alai karena dinilai terlalu berlebihan memuji Ayu Tingting dengan jargon yang sempat viral, anak ayah mah cantik, bodinya bagus. Belakangan ini, ayah Rozak justru memiliki banyak fans tersendiri dari kalangan ibu-ibu karena keberpihakannya pada Ayu dalam melawan haters. Tapi di sisi lain, Dodi Sudrajat di mata netizen banyak dicibir, lantaran dituding memanfaatkan putrinya, bahkan menurut mereka hingga setelah sang putri telah tiada sekalipun. Lantas, seperti apa Dodi dan ayah Rozak menanggapi cap dari netizen tersebut? Orang tua mana yang nggak pasang badan kalau anaknya selalu dihujat, dihina, dijolimin kan, dia kan nggak merasakan manis baiknya buat anak ayah, gimana keadaan. Dia kan nggak pernah tahu orang-orang itu. Yang penting kan ayah harus membela lah pasti siapapun itu orang tua mana yang nggak membela. Anaknya, baik anaknya, cucunya dihujat, ya ayah pasti bela. Anak ayah mah cuma dua perempuan, cucu perempuan. Ya pasti ayah yang harus melindungi, paling terdepan lah pasti ayah. Karena kita nggak pernah nyolek orang kan. Anak ayah tuh nggak pernah nyolek-nyolek nyugit orang. Ya meserahin aja sama Allah, yang penting anak ayah nggak pernah menjolimi orang, keluarga ayah nggak pernah menjolimin sama orang. Yang penting kita mah terima aja. Alhamdulillah, aminin aja deh bagi orang yang mau mengatakan apapun, bagi keluarga ayah mah amin aja. Alhamdulillah aja ya pada banyak yang suka. Terutama ibu-ibu. Kemarin juga sempat ayah ke Jawa, juga keluar kota. Ayah pada seneng, ya ayah seneng banget. Siapa sih yang nggak seneng? Kita juga kan, karena kita juga, awalnya kita jangan sampai sombong aja. Netizen, untuk netizen jangan membuat gaduh ya, jangan digoreng-goreng. Kalau tidak tahu masalahnya, tidak mengerti apa yang terjadi dalamnya, di dalam masalah saya ini nggak usah berkomentar. Tapi kan netizen kan serba benar nih kan, ya sudah nggak apa-apalah, biarin aja dia punya hak. Tapi sih kalau misalnya ada yang keterlaluan, ya siap-siap aja. Dilaporin sama Deddy, ya siap-siap aja. Sabar itu kan ada batasnya ya. Satu saat kalau misalnya memang ada yang kepleset-pleset, siap-siap aja saya laporin. Karakter ayah Rozak dan Dodi pun tak luput dari sorotan netizen. Ayah Rozak dinilai netizen konsisten membela Ayu Tingting putrinya, baik dalam keadaan suka ataupun duka, terlebih saat putrinya jadi bulan-bulanan haters. Tetapi, Dodi kabarnya sempat disebut-sebut sebagai public enemy alias musuh publik, menyusul ia banyak mendapat hujatan di sosial media dari haters. Lantas bagaimana masyarakat melihat karakter sosok dua ayah ini? Seperti apa pula reaksi Faisal Besan Dodi Sudrajat? Kalau ayah Rozak itu kan membela anaknya dalam hal yang benar ya, karena dia memang anak itu, Ayu Tingting itu memang dididik sama ayahnya sendiri. Tapi kalau Pak Dodi itu kan kemarin-marin itu kemana gitu? Sekarang begitu orang yang nggak ada, kok yang dicari hartanya, yang diributin hartanya? Itu kan yang nggak bagus lah kayak gitu. Dulu dia nggak pernah ngurusin anaknya. Sekarang sudah anaknya itu, pokoknya ada misinya harta. Aduh kalau saya sih, harta nggak jadi nomor one ya. Yang penting anak, bagi saya harta yang tak ternilai harganya. Kalau itu sih, untuk saya kurang etis, nggak pantas. Kalau anak meributkan harta orang tuanya masih pantas ya, itu umum lah. Tapi kalau orang tua meributkan harta ke anak, aduh kita nggak benar-benar nggak wibawa banget. Menurut saya, saya ngacungin jempol ke ayah Ojak. Kalau anak didolimi, dipojokkan, ya contohnya seperti Ayu Tingting, itu tepat sekali kalau ayah Ojak itu pasang badan. Kalau namanya sudah pasang badan itu, sudah tidak memikirkan kanan, kiri, depan, belakang. Intinya semua itu terlampiaskan, tertuju untuk anak. Bagaimana anak ini, supaya tidak tersakiti atau disakiti orang lain. Untuk bapaknya Vanessa Angel, almarhum, dia kemana aja selama ini? Waktu anaknya dihujat, waktu anaknya dihujat, waktu anaknya dihujat, masalah kasus, anaknya, kemana aja? Pas diri dan Vanessa Angel sudah meninggal, diri dan dia meninggal, hartanya yang diambil sama bapaknya. Kemana aja? Hello? Ya kalau itu saya sih enggak bisa, saya enggak bisa bagaimana. Itu kan semuanya ini kan masyarakat yang akan menilai, netizen yang akan menilai ya, dan masyarakat yang akan memutuskan ya. Mana yang baik, mana yang enggak. Kita sekarang kan udah enggak bodoh lagi masyarakat ya. Kita, kita semua orang kan sudah tahu ya. Jadi, saya serahkan penilaian itu kepada masyarakat. Saya enggak mau berkata berkini begitu, enggak. Namun, saya beranggapan semuanya itu baik, itu ajalah. Saya tetap beranggapan baik, padahal ini orang baik. Menurut saya, jadi bagaimana penilaiannya itu? Nah itu, enggak bisa saya menilai, tidak punya hak saya menilai orang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi, setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang tiga kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, tiga sore, dan tujuh malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intense Investigasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.